Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik tanpa kekurangan apapun. Kali ini kita akan membahas subbab terakhir dari bab 7, yakni D. Menulis teks persuasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyajikan teks persuasi secara tulis dan lisan dengan memperhatikan daya tarik isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. D. Menulis teks persuasi. Adapun langkah-langkah menulis teks persuasi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan pendapat dan fakta sesuai tema. 3. Menyusun pendapat dan fakta sesuai struktur teks persuasi. 4. Mengembangkan kerangka menjadi teks persuasi yang utuh. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Menentukan tema. Sesuai dengan karakteristik teks persuatif, yakni sebagai teks yang berisi bujukan atau ajakan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penulisannya adalah menyiapkan sejumlah bujukan ataupun ajakan. Hal inilah yang juga berfungsi sebagai tema utamanya. Contoh, tema, menjaga lingkungan mengatasi banjir. Bujukan. Mari jaga kebersihan dan kondisi lingkungan kita agar terhindar dari bencana banjir. 2. Menentukan pendapat dan fakta sesuai tema. Pada umumnya seseorang bisa mengikuti suatu bujukan apabila dalam dirinya sudah tertanam kepercayaan. Oleh karena itu, siapkan pula sejumlah fakta dan pendapat yang bisa mendorong orang lain untuk melakukan sesuai dengan harapan. Fakta yang digunakan harus terpilih, yakni isinya berupa sesuatu yang sudah dikenali sekaligus memberikan efek psikologis bagi pembaca atau pendengar, yang mungkin berupa rasa takut, marah, kecewa, dan seterusnya agar pembaca atau pendengar mengiakan dan bisa mengikuti bujukan yang disampaikan. Contoh, 1. Indonesia merupakan wilayah dengan pengukiman penduduk yang padat, fakta. 2. Indonesia selalu mengalami musim hujan, fakta. 3. Daya dukung lingkungan dan drainase harus baik, opini. 4. Drainase dan resapan air dibutuhkan saat hujan, fakta. 5. Masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan, opini. 3. Menyusun pendapat dan fakta sesuai struktur teks persuasi. Dalam membuat teks persuasi, yang harus diperhatikan secara seksama adalah strukturnya. Minimal ada tiga struktur yang harus dipenuhi, yakni 1. Pengenalan isu yang berisi tema. 2. Rangkaian argumen yang berisi pendapat dan fakta. 3. Pernyataan ajakan yang berisi ajakan atau bujukan utama, contoh. 1. Pengenalan isu. A. Dalam kehidupan, manusia harus bisa menyesuaikannya dengan lingkungan. B. Manusia bisa mengubah lingkungan agar sesuai dengan dirinya. C. Manusia bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. 2. Rangkaian argumen. A. Di Indonesia terdapat pengukiman padat penduduk. B. Indonesia mengalami dua musim, yakni kemarau dan hujan. C. Masyarakat kurang peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar sehingga memperparah keadaan. 3. Pernyataan ajakan. A. Mari menjaga lingkungan masing-masing agar daya dukung lingkungan tetap sesuai kebutuhan kita semua. B. Mari buat dan jaga saluran air agar tetap mengalir, jangan malah menutupnya. Kerangka teks persuasi yang masih berupa kalimat-kalimat terpisah tersebut dapat dirangkai dan dikembangkan menjadi teks persuasi yang utuh dan lengkap. Langkah yang terakhir atau keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks persuasi yang utuh. Dalam langkah ini, kita hanya perlu merangkai dan mengembangkan hal yang telah dilakukan dari tahap pertama hingga tahap ketiga menjadi teks persuasi yang utuh dan lengkap. Akan tetapi, dalam mengembangkan kerangka menjadi teks persuasi yang utuh dan lengkap, harus pula memerhatikan kaedah kebahasaannya agar hasilnya sesuai dengan harapan. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila masih ada pokok bahasan yang belum kamu kuasai, pelajarilah kembali dengan lebih baik. Bertanyalah kepada guru, orang tua, ataupun kepada teman tentang materi-materi teks persuasi itu. Akan lebih baik, apabila kamu membaca berbagai sumber untuk lebih meningkatkan penguasaanmu pada materi lainnya. Terapkanlah penguasaanmu tentang persuasi dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.